Sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung memprediksi pada 16 dan 17 April ini, Jawa Barat masih dilanda hujan. Dengan prediksi tersebut, dipastikan pada saat pemilu 17 April mendatang, Bandung Selatan masih dilanda banjir. Menurut perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung, Maulana Mustakim, pihaknya memperkirakan cuaca di Bandung Raya pukul 7 pada 16 April hingga pukul 7 pada 17 April 2019, terjadi hujan sedang disertai petir pada siang hingga malam hari. Sedangkan pagi hari cuaca berawan. Pada 17 April pihaknya pun memprediksi akan terjadi hujan disertai angin dan petir hampir di seluruh kawasan di Jawa Barat. Dengan begitu dipastikan, pada saat pemilu 17 April mendatang, Bandung Selatan masih dilanda banjir. Pas tanggal 17 itu diperkirakan masih akan tetap banjir atau sudah surut? Masih ada peluang untuk tetap, diberikan Bandung Selatan hujan sedang hingga lewat, tanggal 17 di Presiden masih ada banjir. Ya, waspada dengan potensi hujan sedang hingga lewat, disertai petir dan angin kencang di daerah Jawa Barat, bagaimana terutama yang telah disebutkan itu darah Bandung, kemudian Bandung Selatan, kemudian darah Tasik Malaya, Ciamis Garut, dan Semedang, Jatuhwangi, dan Kuningan. Diperkirakan antara sore dan menjelang malam hari, diberikan hujan sedang hingga lewat, disertai petir dan angin kencang. Sementara itu, berdasarkan keterangan KPU Jabar, setidaknya terdapat 4 kecamatan, atau 137 TPS di Kabupaten Bandung, dan 13 TPS di Kabupaten Indramayu, yang berada di wilayah banjir. Hal tersebut sudah diantisipasi pihak KPU Jabar. Sesuai dengan hasil proyeksi kami, terutama kita sudah mengeteksi, ada beberapa kabupaten matahari, di Kabupaten Indramayu, kemudian Kabupaten Bandung. Hasil koordinasi kami, di Indramayu itu proyeksi ada 13 TPS, yang hawaannya itu terendam, yang dikira-kira 3 TPS. Di Kabupaten Bandung ada 4 kecamatan, tapi juga TPS di situ kurang lebih ada 133 TPS, dan mungkin ada yang ada TPS yang sudah dikotakan awalnya itu, untuk lokasi TPS. Nah, itu kali ini, kami sudah beritakan sehingga yang lalu, tapi ini Kabupaten Sama, untuk berkoordinasi di Kabupaten Bandung, dan kemarahan penampilan salat daerah, dan kemarahan BMKG untuk proyeksi suasana. Diprediksi di sebagian besar wilayah Jawa Barat, musim hujan akan terus terjadi hingga pertengahan Mei 2019. Sedangkan di Bandung Selatan, diprediksi musim kemarau baru terjadi pada pertengahan Juni. Budi Hartati, Bandung TV